Hai guys, balik lagi ke channel gue Dan kali ini ada sesuatu yang berbeda Kalo kalian liat mobil yang sekarang ada di layar kalian Ini adalah mobil yang udah lama banget gue bikin Mungkin kalo kalian udah follow instagram gue dan subscribe gue lama pasti udah tau sejarahnya mobil ini Kata orang menunggu itu gak enak Ya itu yang terjadi sama gue sih Tapi ketika gue udah dapet Gue ngerasain sesuatu yang super excited banget Gue seneng banget Kali ini gue udah bisa ngejalanin mobil ini Dimana gue ngebikin mobil Garis bawahi ngebikin mobil Karena semuanya dibikin dari nol Dan ngeliat hasilnya sekarang gue bisa terus nyenyum lebar Wow, di video ini gue akan ngajakin kalian Ngeliat keseruan di Big Drift Out volume kedua Buat yang udah subscribe gue pasti tau acara apa itu Saya ikutin terus video Cerita ini dimulai dari pagi hari Dimana salah satu dari admin yang berbaris Ulang tahun Dan lagi mau disurprisin Disini kita ngumpet-ngumpet nih Nah ini dia yang ulang tahun nih Namanya gadis Yang kasih kue namanya Okto Mereka berdua adalah salah satu dari admin yang berbaris Disini terlihat gadis itu bener-bener shock Karena dikasih surprise dari teman-teman Di sebelah kanan ada Cipe Di sebelah kiri ada Kiara Sepertinya mereka berbahagia sekali Disitu Gue yang hidupin lilinnya Dan By the way Terima kasih banyak buat kalian semua Karena mereka semua adalah yang ngebantuin gue Untuk bikin acara Big Drift Out Gue berdoa Semoga mereka berdua jodoh Amin Dimulai dari persiapan mobil Ada BRZ Ada juga mobil alkalin Dan ini salah satu special guest drifter invitation kita Zarvan Rahmadi Yang kalau di depan kamera Sukanya malu Inilah awal dari pembukaan Big Drift Out Dimana para drifter mencoba lintasan Sebelum akhirnya kita membawa kalian semua Untuk berada ikut di dalam Hot seatnya dari para drifter disini Seperti yang gue bilang Kalau dia pemalu di depan kamera Dan yang ini Adalah Rio SB Serba Bisa Apapun dia bisa soal balapan Dia juga merupakan salah satu tamu di acara kali ini Seperti biasa Selalu bikin tracknya semau dia sendiri Memang hanya Rio SB yang bisa seperti ini Di saat kita mau mulai Banyak banget dari penonton yang udah ngeliatin persiapan kita mau mulai Di sini Alinka sedang bersiap Mau mulai latihan Dia mengajak satu anak kecil Yang udah nungguin dari pagi Untuk ikut sama Alinka Ini penonton-penonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang menariknya kali ini adalah walaupun kita tertimpa hujan dan sempat memberitikan kita tapi para penonton disini tetap excited ngelihat kita dan kita disini juga ngajakin ngobrol pada teman-teman yang hadir disini kalian bisa lihat sendiri crowd yang ada disini dan terima kasih buat kalian yang udah hadir gua seneng banget mungkin enggak cuman gua tapi teman-teman drifter disini juga pada seneng atusiasnya yang masih sangat tinggi membuat kita makin beresman terima kasih pengen ngewenang enggak pengen banget karena saking banyaknya orang-orang di sini dan mereka sangat berantusias kami memutuskan untuk terus-tutup terus running pada saat hujan wow walaupun kita nggak mau tapi karena semangat dari mereka kita tetap jalankan sampai akhirnya pun gua juga memutuskan untuk gua ikut rujun langsung nggak cuman gue termasuk Alinka dan penonton yang ngambil gambar ngambil video bahkan tag ke kita pun banyak banget dan itulah sebuah kekuatan buat kita untuk tetap terus menghibur kalian Wow memang seru banget acara kali ini dan memang pesertanya banyak banget sampai-sampai mbak yang satu ini capek drama berikutnya pun terjadi salah satu tim kita Arya Madan tepat tanggal hari ini dia berulang tahun dan dia mendapat surprise dari kekasih hatinya yang jauh di sana ya awalnya sih dia nggak tahu kalau ada surprise yang lebih dari ini jadi kirimin kado dikirimin donat dan dikirimin balon langsung dianterin ke tempat kalian bisa lihat bagaimana histerisnya dia ketika dia menerima surprise dari sangka kasih hati pada saat mau buka kadonya dia sempat ketakutan takut ada kecowa atau tikus mungkin tapi tertiba balon itu keluar dengan ucapan Happy Birthday I Wow so sweet once again happy birthday Arya semoga panjang umur dan sehat selalu yang namanya balapan hal terjelek pun bisa terjadi contohnya di mobil Rio ini lagi di bawah Zarevan tertiba mobilnya terbakar namanya juga balapan apapun bisa terjadi tapi it's oke bukan mesin yang terbakar ada satu momen yang menarik lagi anak ini yang nggak tahu kalau dirinya dia bakal disurface-in dan kalau kalian lihat dia salting di situ karena sakak kasih hatinya yang tadinya lagi ada di US tiba-tiba dia datang di hari ulang tahunnya dia gua sih sebenarnya udah tahu tapi memang gua nggak mau kasih tahu dia karena seperti tahun-tahun sebelumnya gua selalu ngerjain dia setiap dia ulang tahun dan mungkin ini salah satu yang sangat mengejutkan karena dari Amerika langsung Liana datang untuk kasih service kepada hari ini disaksiin banyak orang di sini yang datang ke acara Big Drift Out dengan cuaca yang setengah setengah menduk ini bahwa kebahagiaan dia banget dan ini kebahagiaan dari serasa semua tim kita di sini dan mungkin juga kebahagiaan dari sang selanjutnya Gimana? Gak, satu mobilnya bukan punya saya, jadi agak lebih dunga, karena kita banyak juga di sini ya. Gimana? Mau lihat mas percaya tripping? Gak, satu mobilnya bukan punya saya, jadi agak lebih dunga, karena siapnya banyak juga ya di sini ya. Mau dikondisikan? Boleh, boleh nanti coba kalau udah ada sepiang. Oke, siap. Terima kasih mas percayaan. Jangan ada sepiang loh, kalian mau lihat mas percayaan beri nggak? Orang siap, boleh mas percayaan beri nggak? Ayo. Oke, dicoba ya, tapi jangan expect too much ya, karena saya juga baru sekali pakai mobil ini, dan mobilnya juga bukan punya saya, jadi... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi luar biasa ya. Tertiba, gua kedatangan Mas Fitra Eri dan anaknya. Well, luar biasa banget, tamu yang super spesial. Mas Fitra ini adalah salah satu panutan gua di bidang otomotif, bisa dibilang sebagai senior gua. Dan gua berkesempatan ngajak anaknya buat taksi drift. Nah, nanti gua akan upload video Varel bersama gua di dalam taksi drift. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyak banget temen-temen di sini yang datang kemarin bisa sharing, bisa foto bareng, bahkan kita bisa ngobrol suatu hal yang mungkin nggak pernah diobrolin. Semoga apa yang gua lakukan bersama tim bisa membuat sebuah inspirasi buat kalian, dan memotivasi buat kalian. Inilah kita. Gak lupa gua ngucapin banyak terima kasih buat temen-temen admin berbaris, yang udah bantuin gua dan tim buat bikin acara ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua. Mudah-mudahan gua selalu diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan kalian secara langsung. Satu momen yang mungkin gak bakal bisa dilupain oleh Riffy Gandara dan Chiara, dimana mereka berdua juga adalah admin dari berbaris. Dan banyak juga yang menjadi saksi dari kejadian ini. Mungkin lebih tepatnya kalian bisa dengerin apa yang diucapkan dari mereka. Terima kasih. 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 Saya bilang, Ki, lu mau lihat lamar gua dong, jangan ini bagus. Tengah-tengah aja lah, tekan-tengah aja lah. Jangan jomblo mundur eh! Jangan jomblo mundur! Sekarang jadi ngamuk gue ah! Menarik bukan? Gue sampe ngedit video ini pun juga masih gimana gitu But in the end, thank you guys So guys, terimakasih banyak kalian yang udah dateng ke Big Drip Auto Luma 2 Mohon maaf kalo kalian belum kebagian Terimakasih kalian udah yang dateng Dan terimakasih udah menonton vlog ini pastinya Seperti biasa kalo gue mau ending Ada selalu kata-kata mutiara sama gue Keep dating Seth dan... Adios!